Di video sebelumnya, Kenji dan Kazuhiro akhirnya memutuskan untuk membantu Toshi menghadapi tim senior. Setelah menerima umpan dari Kenji dengan sempurna, Kazuhiro mengoper bola ke Toshi. Karena dihadang pemain senior, Toshi langsung memberi umpan jauh cepat. Kamiya Senpai yang berada di tepi lapangan, menganggap tidak akan ada pemain yang mampu menerima umpan secepat itu. Seketika seniornya tersebut terkejut karena umpan itu dapat diterima dengan sempurna oleh Kazuhiro. Lalu Kazuhiro menerima bola melewati beberapa pemain dan menghindari sledding tackle. Setelah itu, ia langsung melakukan tendangan ke gawang tetapi mengenai tiang. Bola pantulan tersebut dilanjutkan Toshi dengan sundulan terbang andalannya dan terjadi gol. Tetapi gol tersebut tidak dianggap sah. Seketika, Kenji dan Kazuhiro memperkenalkan diri sebagai anggota yang baru yang baru mendaftar sekarang. Wasit tetap menganggap gol tersebut tidak sah karena kedua pemain tersebut masuk ke lapangan tanpa izin wasit dan pergantian yang sah. Tetapi Kamiya Senpai menganggap itu adalah bonus pendaftaran mereka. Dengan begitu, skor berubah menjadi 3-1 masih untuk keunggulan tim senior. Setelah itu, Kamiya Senpai meminta Toshi untuk memberikan seragam untuk Kenji dan Kazuhiro untuk bermain. Setelah memakai seragam, Toshi memeluk kedua sahabatnya tersebut dengan penuh kegembiraan karena bisa bermain bersama lagi. Dengan bergabungnya Kenji dan Kazuhiro membuat tim junior lebih bersemangat. Pertandingan akan dilanjutkan kembali dengan diawali pergantian pemain oleh tim senior. Bahkan Kamiya pun ikut bertanding. Tim senior langsung menyerang. Tetapi, Kazuhiro mampu memotong dan merebut bola tersebut. Kazuhiro langsung maju menyerang. Melihat sisi kanan kosong, ia mengopor bola tersebut ke Sasaki dan diterima dengan baik. Tetapi, tendangan Sasaki berhasil diblok oleh Akahori Senpai. Terungkap pergantian pemain tadi membuat pertahanan tim senior semakin solid. Kazuhiro menyadari tidak akan mudah untuk mencetak gol. Bola halawan Akahori Senpai tadi langsung ditendang jauh ke lini tengah agar tim senior bisa langsung menyerang. Tim senior bekerja sama dengan baik. Setelah mendekati gawang, Kamiya mengopor bola ke Oskar. Kenji maju untuk memotong operan dan mampu menangkap bola. Tetapi Oskar Senpai tetap melakukan tendangan hingga mengenai wajah Kenji. Kenji pun terkapar. Dengan gemetar menahan sakit, Kenji bangkit dan langsung melakukan tendangan jauh. Semula semua orang beranggapan itu umpan yang salah karena bolanya terlalu jauh. Tetapi, Kazuhiro mampu menerima umpan jauh tersebut dengan sempurna. Setelah berhasil mengelabuhi Akahori Senpai, Toshi melakukan tendangan jarak jauh tanpa hadangan pemain senior. Bola tendangan tersebut membentur Mr. Gawang dan masuk. Gol! Semua senior terdiam melihat tendangan jarak jauh Toshi. Tetapi, meski berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2, waktu menyisakan beberapa menit lagi. Pertandingan dilanjutkan. Pemain senior memperkuat pertahanan untuk mengamankan keunggulan. Wasit sudah melihat jamnya tanda bahwa waktu sebentar lagi habis. Toshi dan Kazuhiro terlihat terdesak. Ketika tim senior berpeluang menambah gol, Kazuhiro melakukan pelanggaran di kotak penalti. Artinya itu akan lebih sulit untuk tim junior. Ternyata Kazuhiro melakukannya dengan sengaja, karena percaya dengan kemampuan Kenji menjaga gawang. Setelah bola dapat dihentikan Kenji, menurut Kazuhiro itu adalah kesempatan untuk melakukan serangan balik cepat demi menyamakan kedudukan. Tendangan penalti akan dilakukan oleh Otsuka Senpai. Beberapa detik sebelum tendangan penalti dilakukan, Kamiya Senpai baru menyadari rencana Kazuhiro, karena cara tersebut pernah mereka gunakan saat SMP. Tetapi, ia tidak ada waktu untuk mengatakan ke tim senior lainnya. Setelah Kenji berhasil menangkap bola, ia langsung menginstruksikan agar melakukan serangan balik. Ia menendang bola sangat jauh, karena ia yakin dengan kecepatan Kazuhiro. Bola pun mampu diterima oleh Kazuhiro dengan sempurna. Kazuhiro langsung melakukan umpan silang kepada Toshi. Toshi langsung menendang bola tersebut ke gawang. Meski membentur keeper, bola tersebut masih mengarah ke gawang. Tim junior berharap bola itu masuk, tetapi Kamiya Senpai sudah berada di dekat gawang untuk menahan bola tersebut. Tim junior pun gagal menyamakan kedudukan, dan pertandingan pun berakhir. Setelah waktu pertandingan berakhir, Toshi tertunduk menyesali kekalahan tersebut, dan seketika kakinya kram. Toshi dibantu oleh Kamiya Senpai. Ternyata Kamiya Senpai tidak sejahat yang diperkirakan. Mungkin ia keras kepada juniornya hanya untuk menguji mental mereka, dan Toshi terlihat menangisi kekalahannya tersebut. Sin berpindah di tepi lapangan, Kamiya Senpai berbicara dengan pelatih Isogai. Ia memuji kehebatan tim junior dan akan menceritakan hal tersebut kepada Kubo. Bahkan, ia akan memilih beberapa tim junior untuk menjadi tim inti. Kazumi yang mendengar percakapan tersebut, menyampaikannya ke anggota tim junior lainnya. Tim junior merasa senang mendengar informasi tersebut. Kazumi juga memuji penampilan Toshi. Malam harinya, mereka mengadakan acara penyambutan anggota baru di klub sepak bola. Kazumi juga mengumumkan bahwa ia sekarang manajer sepak bola SMA Kakegawa atas persetujuan pelatih Isogai. Kenji dan Kazuhiro berbicara, ia akan berterima kasih kepada Kazumi. Karena menurut mereka, Kazumilah yang membuat mereka kembali bermain sepak bola. Tetapi Kazuhiro belum tahu bagaimana berbicara dengan ayahnya nanti. Karena mereka belum puas berpesta, Kazumi mengajak mereka semua melanjutkan pesta di rumah Toshi. Dan semua setuju. Toshi tak mampu menolaknya. Sesampainya di rumah Toshi, mereka sudah disambut oleh kakak Toshi. Ternyata kakak Toshi sudah menyiapkan hidangan untuk berpesta atas permintaan Kazumi. Kakak Toshi mengatakan bahwa tidak masalah demi pacar adiknya. Setelah itu, mereka berpesta. Karena bosan, Toshi keluar kamar dan bertemu Kamiya di luar. Ia menceritakan, pernah menonton pertandingan perempat final beberapa tahun lalu antara kakek Gawa melawan Fujita Higashi. Dan ia menceritakan kekagumannya terhadap permainan kakek Gawa dan Kubo. Ketika membahas Kubo, Kamiya seperti terlihat sedih. Tetapi ia mengatakan bahwa Kubo akan kembali bersama kita. Setelah berbicara dengan Kamiya, Toshi kembali ke kamar untuk melihat teman-temannya. Terlihat mereka semua tidak sedarkan diri termasuk Kazumi. Lalu Toshi membuka jaketnya untuk menutupi tubuh Kazumi yang sedang tertidur agar tidak merasakan kedinginan. Namun apa yang terjadi? Kazumi menarik tangan Toshi dan memeluknya. Toshi terlihat panik. Lalu Toshi mendengar kicauan Kazumi. Ternyata Kazumi hanya bermimpi. Tiba-tiba Toshi berniat mencium Kazumi. Karena takut, diketahui temannya yang lain, Toshi mengurungkan niatnya dan meninggalkan Kazumi. Keesokan harinya, terlihat Toshi baru bangun dari tidurnya. Kakak Toshi mengatakan teman-temannya yang lain sudah pulang. Dan ia bertanya bagaimana tadi malam. Toshi menyadari bahwa kakaknya mencampur sesuatu ke dalam minumannya. Kakaknya mengatakan bahwa yang ia lakukan agar adiknya mempunyai kesempatan. Kampret juga kakaknya ya. Sin beralih ke sekolah. Toshi menyadari sekolah terlihat sepi. Dua orang temannya lewat dan mengajak ke lapangan. Karena Kubo Senpai sudah kembali. Semua orang berkumpul di tepi lapangan untuk melihat Kubo termasuk Toshi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.